Inilah ke-6 komplotan pencurian dengan kekerasan yang telah melancarkan aksinya di sejumlah lokasi. Ke-6 tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk adanya keterlibatan 2 oknum anggota polisi aktif dari Pores Garut dan Pores Sukabumi yang saat ini telah dilakukan proses hukum termasuk akan dilakukan pemecatan. Komplotan ini tertangkap saat mereka melakukan aksi pencurian dan merampas kendaraan korban di kawasan Leles Garut dan membuangnya ke tempat yang sepi yang tak jauh dari lokasi kejadian dengan mata dan tangan korban diikat menggunakan lakban. Selain mengamankan 6 pelaku di mana satu orang di antaranya perempuan yang merupakan pacar dari oknum anggota polisi yang berperan membagikan hasil pencurian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil, sepeda motor, pistol air shop gun, handphone, uang tunai, dan rompi polisi. Dari peran-peran ini juga berbeda-beda. Tadi secara singkat saya sampaikan untuk perannya ada yang menjadi konsumen, ada yang berpura-pura menjadi kepolisian, ada yang seolah-olah menjadi atasan dari petugas kepolisian tersebut. Jadi kegiatan mereka ini sudah berorganisasi. Dan dari hasil keterangan bahwa dari operasi mereka yang melakukan sudah ada 4 TKP dan ini masih kita kembangkan TKP-TKP lainnya untuk kita cek atau kelihatan lebih lanjut terkait dengan korban-korban dilakukan oleh para tersangka. Modus yang dilakukan para tersangka ini pun berpura-pura sebagai petugas yang sedang melakukan tugas hingga akhirnya memeras dan membawa barang milik korban terlebih di dalamnya ada dua oknum anggota polisi.